Hai nah ibu-ibu kalau yang punya anak balita ya gitu yang di TK nah kita pakainya ini ini bahannya wool ya ini panas ini juga namanya strompe buksa kita bilang di sini nah ini stoking ini stokinya juga bahannya dari bahan wool jadi ini semuanya itu panas di badannya dari mereka jadi mereka enggak dingin gitu loh jadi kalau apa di ini buat di andernya baju ya jadi habis pakai wool ini ada lagi baju yang satunya buat dilapisi di luar buat bajunya yang di luar ini buat yang di dalam biar mereka enggak dingin gitu kalau musim dingin seperti itu anak-anak di Norwegia pakai yang hangat gini jadi enggak langsung baju cotton yang walaupun dia panjang tapi tidak bawah bajunya biasa itu enggak pakai wool jadi disini tuh enggak seperti itu anak-anak semuanya harus pakai wool biar mereka enggak dingin gitu nah ini tuh ini kan di dalamnya tuh awal ini juga udah wool and then pakai stoking and then pakai ini juga ini wool juga ada abis pakai ini dia pakai baju yang dress yang winter dress itu yang buat main di luar kalau di TK ya tuh jadi mereka enggak dingin nah ini baju address buat si Jordan mau ke barna hagen dan tak mau pakai jaket so ini dress yang biasanya mereka pakai ya buat main ya di apa di TK gitu loh kalau pakai ini buat anak itu rempong sekali nih anak-anak kecilnya juga ini butuh ini ya apa namanya scarf apa shawl gitu ini ladies itu buat bikin ya ininya nah apa lehernya enggak dingin ya gitu jadi kalau lu punya anak kecil seperti itu ya Nah ini tuh bahannya beda jadi ini kalau ada salju ini basah jadi karena di luar apa masih belum ada salju dan kering ini so ya bahannya seperti ini buat main tapi kalau hujan juga pakai rain clothes ya jadi yang buat hujan ada dalam apa bahannya juga dan didalamnya itu ada kayak anget gitu jadi mereka enggak dingin juga gitu jadi beda-beda nih dia udah ready mau ke barna hagen TK ya Jordan say hi hai 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 ketemu lagi aku bikin video tentang baju dingin untuk anak di Norwegia ini by request ya dari temanku Oke Hai nah baju dingin untuk anak kecil ya apalagi untuk baby-baby gitu dan anak-anak yang di TK gitu ya diperlukan itu baju ini ya ladies ini bahannya wool Oh kotor ini bahannya wool nih ini kan ada yang buat anak-anak baby ada yang apa namanya yang bodi gitu ya yang seperti ini ke bodi tuh bisa dikunci tapi wool gitu loh Nah lu kalau punya anak kecil lu perlu pakai in anakmu walaupun di rumahmu ada heater atau ada oven buat pemanas tetap anak itu harus pakai wool jadi eh di Norwega kan ada tuh toko-toko wool ya emang sih agak mahal tapi ya lu perlu banget buat anak lu secara kan anak kecil itu kan kulitnya sangat-sangat rentan sangat tipis ya Jadi mereka itu harus butuh apa baju anget atau baju wool under under baju biasa yang mereka pakai jadi ini apa namanya jadi kalau pakai eh wool jadi pakai baju ini baru pakaiin baju ini di luarnya Nah seperti saya pakai ini itu wool juga tadi saya baru habis keluar dan saya pakai wool tuh nanti habis pakai ini baru saya lapis lagi pakai baju biasa gitu enak jaket tebel kan dingin banget di luar Oke dan jadi walaupun lu enggak pergi keluar tetap anak lu tuh harus pakaiin baju anget baju yang wool ya khusus wool gitu jadi anakmu itu enggak dingin walaupun dia apa namanya enggak pergi kemana-mana gitu jadi jangan pakai in anak di musim dingin itu hanya cotton bahan cotton kayak gini ini cotton boleh kamu pakai ini tapi di bawah baju ini itu ada harus ada woolnya Oke dan kalau kamu mau pergi ke mana-mana kayak pergi jalan-jalan keluar bawa anakmu untuk hirup udara pakai wool terus pakai yang seperti ini pakai baju wool kan di dalamnya yang baju wool ini terus pakai ini lagi ini juga wool itu keep mereka warm and then abis itu lu pakai ini dress buat masukin di dalam eh apa stroller jadi dia nggak dingin kalau lu udah pakai semuanya pakai ini dress ini ya ini kan tebal nah lu pakai in eh sok soknya juga wool kau sekakinya juga wool ya seperti ini nah ini tebal banget kalau anak-anak yang ada di TK atau anak-anak masih bayi mereka butuh banget yang anget-anget kayak gini terus sarung tangan juga pakai sarung tangan yang wool juga itu dan dan ini paling penting kalau lu mau pergi keluar anak itu harus pakai topi Wow jangan Cuma dipakai in jacket atau pakaian dress kayak gini tuh ada topinya tapi enggak ada topi di dalam kayak apa ya ya Nah topi disini ada tuh kayak topi kayak ninja cuma muka doang yang kelihatan kayak gini tuh dimasukin dari leher kayak gitu gini enak cuma mukanya doang tuh nutupin sampai disininya di lehernya itu jadi lehernya enggak kena angin leo nutupin kupinnya kayak gitu itu untuk anak-anak kecil ya anak-anak yang yang di TKTK juga biasanya pakai begitu dan kalau enggak ada tapi begini ya pakai aja topi yang biasa tapi kupluk gitu kupluk bisa tapi usahakan ini juga pakai ini nih apa kayak ini loh aku aku sih pakai ini nih kalau orang dewasa biasanya kalau ski ski pakai kayak gini tuh dan ini juga bisa kamu tutupin kayak kalau kita bilang panabon kalau di Norwega ya dan itu bisa nutupin kalau lu nggak suka pakai topi kupluk lu bisa tutupin kayak gini bikin kayak bando tapi lu nutupin telinga sih itu biar telinga lu enggak ear infection enggak dingin kalau topiku hilang-hilang karena topiku dipakai in Jennifer ke sekolah setiap itu kan anak-anak aja selalu lupa gitu nah ini sih kalau aku mau jalan dengan Jordan antar dia aku pakai ini dan dan selalu tutupin seperti ini tuh jadi shaldeh jadi anak-anak kebanyakan begitu sih kayak kalau di Norwegia untuk sarung tangan baby atau anak-anak kecil yang di TK biasanya mereka yang begini yang like this tuh cuma jempol doang dan yang empat jarinya tuh masuk semua karena kan kalau anak kecil masih pendek-pendek ya jadi enggak begitu ini mereka masuk yang apa sarung tangan yang satu-satu gitu jadi untuk yang baby-baby biasanya anak kecil atau ketek anak-anak yang di TK punya pakainya yang kayak gini jadi ini juga wool lu perlu banget ya kalau lu jalan-jalan sama anak lu walaupun di stroller ada sleeping bag biasanya kan kalau di luar negeri Eropa itu kalau musim dingin anaknya udah dimasukin di sleeping bag kalau ada sleeping bag juga itu ya tadi butuh pakai pakai indres beli dress ya buat anak lu itu butuh banget jadi kalau di Norwegia kalau baju-baju begitu kan bisa cuma ikut number nah kalau lu enggak tahu ukuran anak lu misalkan lu anak lu baru delapan bulan and then lu enggak tahu Oh nomornya berapa sih untuk umur lapan bulan lu tanya aja ke penjaga tokonya Oh anak gua umurnya lapan bulan harus nomor berapa ya lu tanya aja gitu dan ya sarung tangan ya dan ini kos kaki wool juga gitu kalau lu enggak punya apa sepatu begini kan ada ya buat anak kecil baby gitu lu apa pakaiin aja kos kaki apa stocking baru ini Oh iya stocking juga ya baby dari baby itu dipakai in stocking atau strompe buksa kita bilang disini event orang dewasa event aku sekarang pakai strompe buksa jadi yang wool juga ini jadi anak-anak kecil ya punya dari baby sampai mereka SD biasanya SD kelas 4 mereka masih pakai ini itu nutupin ya ini bahannya juga wool kalau enggak ada yang enggak ada bahan wool juga enggak apa-apa yang pokoknya dia ini apa stocky apa strompe buksa kita bilang kalau yang nutupin sampai sini ini jadi nah kalau kamu yang baru pindah ke Norwegia atau baru mau rencana atau mau merit atau nanti lu punya anak yaitu dia apa baju-baju angat baju panas yang kamu butuhkan untuk anak-anakmu nanti yaitu ya ini strompe buksa atau stocking sarung tangan topi ya dan baju wool ya otomatis wool dan topinya itu biasanya beda-beda maksudnya kalau kayak spring kayak gitu kan dinginnya agak dinginnya enggak begitu dinginnya agak cuacanya bagus deh kalau spring nah itu topinya enggak yang tebal yang tipis kalau biasanya kalau tebal anak nggak usut suka bisa panas jadi bahannya pun tipis tapi kalau yang udah udah musim dingin kayak gini nah yang tebal-tebal tuh jadi tadi ya kalau sebelum pakai dress anak lu dipakain topi ya pakai topi terus pakai ini gitu biar nutupin ini Oke jadi ini paling penting untuk anak kecil biar mereka nggak ear infection terus biar maka uang gitu Hai itu dia dan saya juga pakai ini saya juga pakai Hai tuh kos kakinya ini kos kakinya wool karena dingin banget di luar belum salju sih cuman udah apa tiap hari itu minus gitu ya sih itu aja jadi walaupun cuma di rumah doang tetap ya anaknya harus dipakain wool ini kan celana biasa nih baju rumah ya harus ada wool jadi apa pakai stoking juga ya di rumah stoking ya strompa buksa jadi eh body pakai body yang wool dan strompa buksa terus kalau lu mau di mau pergi keluar anaknya dilapisin baju gua lagi Oke biar anaknya nggak dingin tetap warm gitu kalau apa bahan baik pakaian yang berbahan wool itu itu kan mahal nah caranya saya kalau beli biar murah saya tunggu waktu spring Nah kalau spring atau musim semi mereka jual baju-baju yang diwaktu musim apa dingin jadi mereka keluarin mereka jual yang nggak laku-laku karena di next next apa musim dingin nanti mereka keluarin baju yang model terbaru lagi jadi saya belinya di pas spring jadi nggak apa-apa karena cuma wool gitu loh kita nggak perlu yang terlalu V apa nggak yang perlu fashion kita butuhnya yang kegunaannya yang kita butuhkan bukan fashionnya ya kan jadi itu jadi mulutup mahal baju apa harganya jadi saya kalau beli di saat waktu spring dan kalau belinya pun harus tahu oh kalau lu belinya spring nanti buat musim dingin Desember anak gue umur berapa ya gitu misalkan lu beli anak lu udah dua tahun lima bulan pas springnya nanti dia dua bulan Desember misalkan dua tahun tujuh bulan apa lapan bulan atau tiga mau mengincak tiga tahun kayak gitu jadi lu harus ngitung jadi pas belinya and then pasti mau pakai di musim dinginnya itu itu enggak kekecilan atau enggak kegedean gitu oke oke sekian dulu deh baju dingin buat buat anak di Norwegia karena ini request dari temanku dan bye Hai nah sekarang kan gelapnya itu lebih lebih cepat ya karena udah musim dingin jadi lu perlu kalau du perlu pejalan kaki di Norwegia lu perlu pakai ini ya putih tangan kayak gini atau yang gampang dilihat oleh mobil atau orang jadi pas mobil senter jalannya mereka eh ini bisa kelihatan ini karena ini apa ya bercahaya banget gitu terus kalau lu enggak ada ini lu bisa pakai pakai ini wes gini biasanya kalau di Norwegia pejalan-pejalan kaki pakai kayak gini tuh mereka mau pergi kerja atau jalan kayak gitu pakai ini pergi ke store itu pakai ini biar mobil tuh bisa lihat lu gitu besar apa cahaya dari ini tuh dari ininya itu kelihatan gitu dan aku kalau jalan pakai ini atau enggak ini ini tuh biasanya aku ini ini di apa di apa tas gitu loh disini yang gampang kelihatan atau aku hanging ini disini kan aku pakein gitu loh di belakang jadi mobil bisa lihat gitu Oh itu orang bukan guntilanak gitu jadi itu ya jadi lalu pakein ini ini atau lu juga bisa hanging ini di strollermu jadi yang kamu misalkan dorong begini and strollermu di ada kan modalnya yang anaknya ngadap kesana dan ada yang ngadap ke kita babynya atau model strollernya biasanya kalau yang agak baik yang stroller jadi hanging ini flash ini flash di strollermu ya di bawah dekat apa namanya eh keranjang lu pakai ini atau biasanya sih eh kalau orang-orang yang lain mereka ikat ini apa Westnya ini di tempat pegangan mereka ikat kayak gitu kalau mereka nggak punya ini mereka nggak punya ini mereka pakai ini biasanya begitu sih kalau di banhagen apa ada yang lain hanging ini di apa kalau mereka dorong anaknya dari rumah malam kan gitu salju turun licin kayak gitu mereka pakai ini hanging di strollernya dan mamanya juga pakai dan juga bukan cuma manusia yang pakai anjing pun pakai vest ada yang kutah seperti ini itu khusus anjing jadikan pas jalan mobil juga bisa lihat Oh itu ada si kaki 4 kaki 4otong gitu oke sekian dulu Ayo